Intro Fenomena yang terjadi saat ini telah memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Manusia seperti terkurung dalam realitas kehidupan saat ini. Berbagai aktivitas manusia berubah secara perlahan dengan menyesuaikan tatanan kehidupan baru. Fenomena hari ini seolah-olah memunculkan problematika baru di negeri ini. Pengangguran, kemiskinan, serta perilaku keji pejabat yang merampas rakyat merupakan segelintir problematika yang terjadi. Namun, kita semua harus yakin bahwasannya setiap problematika, setiap permasalahan selalu beriringan dengan solusi. Mahasiswa merupakan kaum cedikiawan muda yang perannya selalu ditunggu oleh halayah masyarakat. Suara mahasiswa menjadi sebuah harapan masyarakat dalam mengatasi problematika bangsa ini. Idealis, kritis, dan berpegang pada keberpihakan rakyat merupakan sikap yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perkenalkan, saya Riza Diansyah, selaku Wakil Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta periode 2021. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki lima misi. Pertama, ada sebagai organisasi yang bergerak secara dinamis dengan rasa kekeluargaan dan profesional. Kedua, ada sebagai wadah komunikasi bagi sivitas akademika VIS UNJ. Ketiga, ada untuk membuka ruang aspirasi secara responsif dan solusional. Keempat, ada untuk membangun sinergitas elemen antar mahasiswa dengan kolaborasi konstruktif. Yang kelima, ada untuk mengoptimalkan karya dan inovasi mahasiswa menuju VIS yang prestatif. Dalam mewujudkan visi misi tersebut, maka dari itu, perkenalkan kami, BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Kabinet Arcara Neharaki. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!